Intro Inilah pesawat CN235-220M Multi-Purpose Aircraft buatan PTDI yang dipesan oleh Thailand. Pesawat ini memiliki lima fungsi. Pertama dapat digunakan sebagai pesawat VIP, Troop Transport untuk penerjun payung, Kemudian Medical Evacuation atau Ambulan Udara, Passenger Transport dan Kargo. Pesawat CN235 juga dilengkapi pintu depan yang bisa dipakai sebagai tangga untuk VIP atau VVIP. Dan bagian pintu belakang khusus yang dibuka ke arah dalam dan cukup besar untuk dipakai saat operasi terjun payung. Sementara pada bagian ramp door tetap ada untuk keluar masuk barang. Ukurannya cukup besar dan dapat memuat kendaraan kecil. Pesanan pesawat CN235-220M ini menambah jumlah pesawat yang terbang di undara Thailand, Setelah dua unit pesawat CN235 telah digunakan oleh Kementerian Pertanian Thailand. Keunggulan lainnya dari pesawat CN235-220M adalah dapat lepas landas dengan jarak yang pendek, Dengan kondisi landasan yang belum teraspal. Dan mampu mengangkut penumpang 49 orang, termasuk pilot dan co-pilot. Dan merupakan pesawat multiguna untuk berbagai macam misi, Serta memiliki ramp door yang mampu membawa mobil di dalamnya. Saat ini bisa dikonfigurasi ada lima. Jadi bisa VIP, bisa para truk, medifact, terus passenger, terus kargo. Jadi bisa turun diganti, turun diganti cepat ya. Nah, bisa mengakomodir tujuh setengah jam, delapan jam, tergantung beban yang ada tentunya. Namun sangat cocok untuk kelima hal tersebut, konfigurasi. Nah, makanya pesawat CN235 ini adalah multi-purpose dan juga role. Fungsi dan kegunaannya. Saya pikir untuk jenis pesawat medium, CN235 unggul di kelasnya. Total, 62 unit pesawat CN235 baik dalam negeri maupun luar negeri. 35 unit di antaranya telah diekspor, seperti ke Venezuela, Senegal, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, dan Thailand. Sementara kedua burung besi yang bertengger ini, helikopter EC725 Cougar, merupakan pesanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Memiliki keunggulan dengan dilengkapi dua mesin Turbomeca Makila 2A1, yang dapat menghemat biaya perawatan dan menghemat konsumsi barang bakar. Penggunaan dua mesin tidak menimbulkan kepanasan yang tinggi, sehingga dapat meminimalisir resiko ditembak oleh musuh yang menggunakan pendeteksi panas. Helikopter EC725 Cougar memiliki visibilitas yang sangat baik, untuk melihat ke bawah dan ke samping, dan dapat mendarat di landasan yang berbatu, bahkan bersalju. Karena dilengkapi dengan external mirrors untuk melihat kondisi landasan pendaratan. Di PTDI sekarang kita sedang mengerjakan beberapa proyek, baik dalam penduduk luar negeri. Salah satunya CN235, das 2220, itu yang sedang kita kerjakan, atau yang sedang kita selesaikan, untuk pesanan yang Royal Thai Police Thailand. Itu kita besok akan kita kirim ke Thailand, atau istilahnya dari flight. Selain Thailand, di luar negeri pun kita potensinya besar. Karena kita sedang mengerjakan pesanan dari Senegal, kemudian ada NC212 untuk pesanannya dari Vietnam dan Filipina, yang akan kita, dekat peralaman ke dekat ini, akan kita delivery juga ke Filipina. Kemudian helikopter untuk yang EC725 Cougar, yang besok pun akan kita serah terimakan ke PMHAN, yang akan dilakukan oleh TNI AU, itu memiliki beberapa keunggulan. diantaranya bisa digunakan untuk search and rescue, kemudian bisa digunakan untuk transport, kemudian untuk bertempur, karena dipersenjatai dengan machine gun untuk helikopter ini. Selain dipersenjatai, dirindungi oleh anti peluru juga. Selain itu, kalau ada keadaan darurat, mendarat di air atau di perairan, itu bisa juga untuk helikopter ini. Pesawat CN235-20M dan helikopter ECT25 menunjukkan industri pesawat terbang dalam negeri semakin menunjukkan taringnya dalam dunia dirgantara. Sunandar, Bandung, Jawa Barat menunjukkan industri pesawat terbang dalam dunia dirgantara. Terima kasih. Terima kasih.